Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat siang rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan Hari ini kembali kita update situasi Kamtipmas hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Informasi pertama yang kami sampaikan yaitu terkait dengan kasus Mafia Tanah Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan Mafia Tanah Sesuai perintah Kapolri Kejajaran Agar menindak secara tegas para Mafia Tanah Penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah Mafia Tanah Penyidik agar tidak tegas siapapun dalang dan bankingnya Polri harus membelah hak rakyat Mengembalikan hak rakyat Serta menegakkan hukum secara tegas Jadi penegasan secara umum Kami hanya mengulangi demikian penegasan Kapolri kepada Jajaran Artinya penegasan terhadap Polda dan Polres Di Polda juga telah dibentuk Satgas Mafia Tanah di tingkat Provinsi Tentunya bekerjasama dengan agraria atau Badan Pertanahan Nasional Kemudian yang kedua terkait Dengan perkembangan kasus Pasar Muamalah Dengan tersangka ZS Kami sampaikan untuk perpanjangan penahanan dari kejaksaan Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Jaksa Agung Muda Tindah Pidana Umum Telah mengeluarkan surat perpanjangan penahanan Terhadap tersangka ZS Selama 40 hari Terhitung mulai tanggal 23 Februari Sampai dengan 3 April 2021 Tersangka ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Baris Kempolri Dan surat perpanjangan penahanan Sudah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Besok surat tersebut Akan diberikan tembusan Selain kepada penyidik Juga kepada tersangka Penasehat hukumnya Kemudian kepada keluarga tersangka Dan tentunya kepada kepala rutan Di Baris Kempolri Kemudian yang ketiga Terkait dengan penangkapan warga Bintuni Dengan BB satu buah revolver Dan satu buah senjata laras panjang rakitan Yang diberitakan sebelumnya Bahwa Polres Bintuni Pada pertengahan bulan Februari lalu Telah melakukan penangkapan Terhadap salah satu warga Bintuni Yang kedapatan Membawa satu buah revolver Dan didapati juga Satu buah senjata laras panjang Kemudian hasil Kemudian hasil Pemeriksaan Polres Bintuni Dan Polda Papua Barat Senjata tersebut Dibawah dari Ambon Provinsi Maluku Kemudian dari hasil penyelidikan Dan Polda Papua Barat Dan Polres Bintuni Bekerja sama Kemudian tindak lanjutnya Kapolda Maluku Memerintahkan Kapolres Ambon Untuk melakukan penyelidikan Hasil penyelidikan Diamankan 6 orang Yang diduga Terlibat dengan Asal-usul Dari mana Senjata tersebut Dan Diamankan 4 dari warga sipil Dan 2 Anggota Polres Ambon Yang diduga terlibat Dalam kepemilikan Atau asal-usul Senjata api tersebut Jadi saat ini 6 orang masih diamankan Dan diamankan Dan didal Lakukan pemeriksaan Oleh Bipropam Polda Dan Direkturat Tidak Pidana Umum Polda Maluku Kemudian yang keempat Terkait Gangguan Kamtip Mas Minggu ke-7 Tahun 2021 Secara umum Tren gangguan Kamtip Mas Bila dibandingkan Dengan Minggu ke-6 Tahun 2021 Secara umum Terjadi peningkatan Minggu ke-6 Angka kejahatan Sebanyak 5.089 Kejadian Sedangkan Minggu ke-7 5.772 Kejadian Sehingga Terjadi peningkatan Sebesar 683 Kejadian Atau 13,42% Bila dilihat Bila dilihat Data-data Tren Gangguan Kamtip Mas Tersebut Disampaikan Pertama Kejahatan Konvensional Minggu ke-6 Sebanyak 4.202 Kejadian Sedangkan Minggu ke-7 4.572 Kejadian Terjadi Kenaikan Sebanyak 370 Kejadian Atau 8,81% Kemudian Yang kedua Kejahatan Transnasional Minggu ke-6 821 Kejadian Minggu ke-7 893 Kejadian Mengalami Kenaikan Sebanyak 72 Kejadian Atau 8,77% Kemudian Yang ketiga Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Minggu ke-6 38 Kejadian Minggu Ke-7 73 Kejadian Terjadi Kenaikan 35 Kejadian Atau 92,11% Yang ke-4 Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Minggu ke-6 3 kejadian Minggu ke-7 5 kejadian Sehingga Mengalami Peningkatan 2 kejadian Atau 66,67% Pada Minggu ke-7 Yang menjadi Catatan Kepolisian Ada 5 Kasus Kejahatan Konvensional Yang jumlah Kejadiannya Tertinggi Yaitu Pertama Kasus Narkotika Sebanyak 862 Kejadian Yang kedua Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Atau Curat Sebanyak 554 Kejadian Yang ketiga Kasus Penggelapan Sebanyak 407 Kejadian Yang ke-4 Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Atau Curat Sebanyak 95 Kejadian Demikian Yang kami Sampaikan Pada Hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Nama Budaya Salam Kebajikan Baik Rekan Rekan Ada yang perlu Ditanyakan Pak Izin terkait Kasus Kapolsek Astana Anjar Pak Infonya Sekarang Pak Dari mana Pak Mantan Kapolsek Astana Anjar Ini Bisa Mengonsumsi Sabu Itu Apakah Ada Keterlibatan Dia Dengan Pengendar Nakobat Atau Penyalahgunaan Memenang Dengan Memanfaatkan Barang-barang Bukti Nakotika Saat ini Masih Terus Dilakukan Penyidikan Masih Dilakukan Penyidikan Oleh Bid Propampolda Maupun Dari Direkturat Tindak Bidana Umum Polda Jawa Barat Jadi Belum Ada Informasi Terbaru Dengan Itu Nanti Kita Update Ya Tes Sebagian Besar Di Beberapa Polda Sudah Melakukan Itu Ya Jadi Sudah Ada Perintah Untuk Melakukan Tes Urin Jadi Kita Menerima Lapor-laporan Dari Beberapa Polda Telah Melakukan Tes Urin Terhadap Anggota Anggotanya Ya Jadi Beberapa Polda Dari Polda Aceh Sampai Polda Papua Barat Ini Perintah Melalui Telegram Yang Ditandatangani Oleh Kadipropam Polri Ada Lagi Proses Tersebut Masih Didalami Terus Ya Masih Mengumpulkan Bukti-bukti Ya Nanti Kalau Sudah Ada Update Nya Akan Kami Sampaikan Ya Pak Ini Pak Terkait Dalam Pleido Irjen Napoleon Dia bilang Status Tersangka Terhadap Dirinya Itu Dalam Pasus Joko Cahara Ini Terjadi Karena Polri Mendapatkan Tekanan Dari Masyarakat Dan Pemberitaan Media Masa Atas Nama Mempertahankan Keluruhan Marwah Institusi Kalau tanggapan Dari Polis Jadi bagaimana Pak Dengan Adanya Pernyataan Dari Pak Napoleon Ya Jadi Setiap Orang Itu Tentunya Memiliki Hak Memiliki Hak Untuk Berbicara Mengeluarkan Pendapat Jadi Silahkan Saja Siapapun Yang Ditegakkan Secara Hukum Ada Proses Hukumnya Ya Seperti Proses-proses Ketika Tidak Puas Melakukan Gugatan Itu Kita Menghargai Ya Jadi Kita Silahkan Mempersilahkan Tentunya Melalui Mekanisme Hukum Yang Ada Ya Sama Pak Terkait Pemubaran Tim Lewan FPI Yang Membantu Bencara Di Cipitan Melayu Pak Itu kan Kata FPI Sempat Menyebut Kalau FPI Yang Dimaksud Itu Front Persaudaraan Islam Ini Kalau Dari Polri Sendiri Pemubaran Itu Apa Atribut FPI Atau Terkait Namanya Sempat Menjadi Keributan Sendiri Pak Maksudnya Gimana Kita Tidak Meributkan Itu Tentunya Kita Melihat Bahwa EPI Adalah Sebuah Organisasi Terarang Jadi Bukan Kegiatannya Tapi Organisasinya Jadi Yang Dilarang Adalah Organisasi Tersebut Jadi Bukan Dia Melakukan Kegiatan Tadi Misalnya Dia Membantu Banjar Tetapi Dia Tidak Boleh Menyampaikan Atau Membawa Atribut Atau Organisasi Tersebut Ya Jelas ya Baik Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh